Halo guys, balik lagi dengan gue Ongsu 90 Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang New Legendary dan Super Epic Yang kemungkinan bakalan rilis setelah Kolaborasinya antara Disney dan juga Cookie Run Kingdom. Jadi ini bakal keren banget Karena untuk Legendary kita dan juga Super Epic ini kemungkinan bakalan rilis Bersamaan atau paling gak itu untuk Jadwal rilisnya berdekatan lah Oke, jadi kita langsung aja untuk bahas sama-sama Let's go! Untuk list kali ini gue ambilnya Dari Twitter CR Kingdom News Seperti biasa dan untuk yang pertama Yaitu Next Legendary will not be returning Cookie from oven brick. There are of Defense Rarity Jadi untuk Legendary kita selanjutnya Itu bukan diambil dari Cookie oven brick dan Dia ini untuk rarity-nya Dia defense guys. Jadi wah Ini bakalan keren banget dan mulai sekarang Kalau misalkan kalian pengen simpan Powder Defense ini bagus banget Karena kemungkinan kalau misalkan Nanti rilis untuk oven brick untuk Legendary kita dan itu Itu bukan dari oven brick. Jadi eksklusif dari Cookie Rankingdom Ini untuk rarity-nya dia defense Jadi kalian simpan aja untuk Powder Defense-nya Jadi nanti kalau misalkan udah dapet Nggak perlu lagi untuk cari-cari Yang folder dari Defense Selanjutnya yaitu Next Super Epic Welcome Around Legendary Legendary release bomber rarity It is not caviar Jadi untuk Super Epic kita selanjutnya Itu bukan caviar guys. Karena Kemarin-kemarin kan banyak banget itu Untuk league-nya itu yang bakalan Rilis untuk Super Epic itu si Caviar atau Captain Caviar. Tapi Ternyata bukan Captain Caviar Dan untuk rilisnya juga ini Kemungkinan bersamaan dengan Legendary kita atau mungkin Ya berdekat lah untuk jadwal Rilisnya. Dan dia itu untuk rarity-nya Bomber. Jadi kalian bisa simpan juga Untuk powder bomber kalian. Supaya nanti Kalau misalkan udah rilis itu nggak gelabakan Buat cari powder-nya lagi guys. Selanjutnya yaitu New Legendary is like a sea ghost They will be evil Or somehow relate to darkness Jadi untuk next legendary kita itu Seperti kayak sea ghost gitu guys Atau hantu laut. Dan Dia ini bisa jadi kayak iblis Semacam iblis atau berkaitan Dengan darkness atau kegelapan kayak gitu Jadi wah ini Kemungkinan kayak cookie-cookie jahat Yang jadi next legendary kita Tapi kemungkinan juga bisa cuman Kayak tampilannya doang Atau kayak Pembawaannya doang itu kayak Jahat tapi nanti ujung-ujungnya juga Mungkin aja baik kayak Semacam kayak frost queen kemarin kan Kita kira Bakalan jadi jahat Padahal enggak guys Untuk si frost queen Ya kita tunggu aja Untuk legendary kita Ini bakalan jadi Hantu laut kemungkinan Tapi ini bukan namanya Karena namanya nanti ada di atas guys Strange new legendary Special lobby background Does not line up with other legendaries But does line up with ancient Ini gue gak terlalu ngerti Karena gue masih belum melihat juga Untuk special lobby backgroundnya Kayak gimana New legendary might also be a boss A proposed name for the legendary Is black pearl cookie Game that also show reference To the black pearl island Which may be a new game mode Battle data also exist For this island Jadi untuk nama legendary terbaru kita Yaitu namanya black pearl cookie Atau mutiara cookie Mutiara hitam Dan untuk game datanya Ini udah ada di in gamenya guys Dan untuk black pearl island Itu kemungkinan bakalan jadi Game mode terbaru nantinya Yang kalau misalkan Udah dirilis Dan untuk battle datanya Ini kalian bisa lihat Battle data also exist for For this island Jadi untuk battle datanya Ini udah ada juga Jadi ya kemungkinan Untuk yang legendary ini Kemungkinan bener sih guys Jadi ya Tapi sekali lagi Jangan terlalu percaya juga Ini karena masih leak Data check out They are definite as a rare defense But This cold always just be placeholder data Namespawn Super epic is called Ini nama-nama korea gitu Legendary is called ini Dan ini masih placeholder data Kayak placeholder data gitu Dan untuk yang legendary Ini rear defense guys Yang artinya itu dia defense Tapi posisinya ada di belakang Dan ini hampir mirip-mirip lah Kayak caramel arrow Karena caramel arrow itu dia tipenya range Yang harusnya ada di belakang Tapi posisinya ada di front line Jadi kemungkinan untuk yang legendary baru kita nanti Untuk skillnya itu kemungkinan Bakalan maju ke depan gitu Sesuai dengan tipenya Dia defense Tapi untuk posisi pertamanya Atau posisi awalnya Dia bakalan ada di belakang guys Wow ini bakalan keren banget Dan kemungkinan bakalan banyak lagi nanti Untuk posisinya itu gak sesuai Dengan ininya Dengan tipenya Dan ini juga legendary Maybe a rare defense Shorts has been reliable But this league is still unverified Jadi untuk legendary cookie kita Ya kemungkinan besar rare defense Untuk tipenya Dan ini masih Tapi ini masih belum terverifikasi Dan ya kita tunggu aja Untuk kayak Official reveal nya Nanti untuk legendary nya Kayak gimana Dan tipenya seperti apa Selanjutnya disini Ada debuff terbaru Nanti kemungkinan Yang dipakai dengan legendary cookie kita Yaitu ocean fear the buff icon Dan ikonnya ini seperti ini Wow Kayak bener-bener Kayak hantu laut gitu ya Dan disini Untuk most see best cookie Seems to be immune To ocean fear That include New super epic New legendary And shiviry And many more Jadi Untuk the buff yang Ocean fear Ini cookie yang basic nya Di air Itu bakalan immune guys Dan ini termasuk New super epic kita New legendary kita Dan shiviry Atau yang lainnya Yang kayak semacam mungkin Kayak sorbet Nah itu sorbet kan Tipenya kayak hiu-hiu gitu Di laut Kemungkinan bakalan Immune Terus mungkin Siapa lagi ya Pokoknya yang cookie-cookie Yang basic nya itu Laut lah Dan super epic kita Ini kayaknya Basic nya Kayaknya dari laut juga guys Sama dengan New legendary kita nih Jadi kemungkinan bakalan Immune terhadap The buff ocean fear Oke disini dia ngasih tau juga Next givemon Is cookie pomegranate There is also very small chance She might be getting A magic candy Jadi untuk yang Cookie bulanan kita Itu kan sekarang lagi Parpeliam Dan kemungkinan bulan depannya Itu bakalan pomegranate Jadi untuk kesempatan Dapat magic candy Untuk pome ini Kesempatannya kecil Dan ini dia Untuk image khas Already leaked Many times here it is Jadi ini dia Untuk image Dari kemungkinan Dari legendary kita Kalian bisa lihat Disini Kita besarin dulu Oke Disini kayak ada Kayak ada Kaca pecah gitu guys Dan disini Ada kayak tempat Tarta karuni Mutiara Tempatnya kayak gelap-gelap gitu Entah ini di bawah air Atau dimana Ini gue masih belum tau Karena tempatnya gelap banget Terus disini Ada patung Yang ya Gak tau ini patung Kemungkinan apakah Bentuk cookie nya nanti Atau bukan Gue masih belum tau Tapi Keliatannya sih Ini bukan cookie Dari yang Udah ada ya Apakah ini nantinya Yang black per cookie Atau yang lainnya Ya kita tunggu aja guys Tapi dari image nya ini Bener-bener Kayak Bener-bener Kayak kegelapan gitu lah Dan lagi-lagi buat penggemar Moonlight Kita harap bersabar Karena kemungkinan Moonlight Bakalan Masih belum rilis Di Di cookie run kingdom Dan ini eksklusif Untuk yang black per cookie Eksklusif dari Cookie run kingdom Bukan dari oven break Oke selanjutnya disini Ada lagi Oh ini dia ngasih tau Kalau misalkan sekarang Itu ada lagi Cross over Exclusive cookies Dan Atau event Dari Summoner Wars Yang kolaborasi Dengan cookie run kingdom Tapi Untuk Untuk kolaborasinya ini Ada di pihak Summoner Wars Jadi kemungkinan Untuk kita yang Di cookie run kingdom Itu gak bakalan dapat Untuk Apa namanya Untuk kolaborasinya Karena kita sekarang Lagi kolaborasi juga Sama disney Jadi gak Gak mungkin Langsung Kayak Dua kolaborasi gitu Gak mungkin guys Karena Ya kemungkinan Untuk yang Event ini Cuman ada Dari pihak Summoner Wars nya Bukan dari pihak Cookie run kingdom Ya guys Dan terakhir disini Dia ngasih tau juga Kalau misalkan Thunder kaca cookie Salt cookie BBP Dan macadamia cookie Are not real Coming to CRK Jadi waktu itu Ada sempet Leaks yang ngasih tau Kalau misalkan Next cookie itu Nama-namanya Yaitu Thunder kaca cookie Salt cookie BBP Dan macadamia Itu Tapi sekarang Dia udah konfirmasi Kalau misalkan Itu gak real Dan Gue itu Waktu itu Sempet juga Untuk liat Yang leaks nya Tapi Karena minimnya informasi Jadi gue gak buat Videonya Dan Ya ternyata Untuk yang cookie cookie Ini itu Not real Atau gak bakalan Release Untuk cookie Di cookie run kingdom Oke jadi buat kalian Simpan aja Crystal kalian Karena Kemungkinan nanti Setelah Kalau barusnya Antara disney Dan juga cookie run kingdom Ini siapa tau aja Beneran Release legendary kita Dan Jadi kalau misalkan Kalian punya Crystal yang banyak Kesempatan buat Mendapatkan legendary Dan super epic nya Itu kemungkinannya Agak sedikit besar Karena Ya walaupun Kita bisa Ngedapetin gratis Dari event nya Kalau misalkan Kalian selesai Event nya Tapi gak Menutup kemungkinan Juga bisa Didapetin dari Gacha fitur Cookie spesial Yang bisa kita Gacha pakai Crystal Jadi untuk Chance nya itu Lebih besar Walaupun Untuk yang Untuk yang Persen chance Buat ngedapetin Cookie legendary nya Atau super epic nya Itu lebih besar Dari yang Mainin event nya Jadi segitu aja Untuk info kali ini Semoga kalian suka Dengan videonya Gue awang Thank you Sampai jumpa Di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax